Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi buat pengguna Xiaomi 13T ya Meskipun perilisannya sudah sekian bulan Tapi disini saya masih bisa mendapatkan bonus yang menarik cuy Ini keren sih Pembelian Xiaomi 13T ini ternyata ada bundlingnya dengan XL Axiata cuy Nah disini saya sudah aktifkan untuk eSIM nya Nah jadi disini saya akan memberikan informasi buat teman-teman pengguna Xiaomi 13T Untuk bagaimana cara mengambil bonus gratis eSIM XL cuy Ini keren sih ya Gampang banget kok caranya Nah pertama-tama disini teman-teman harus daftar terlebih dahulu ya Ke website resminya XL Axiata cuy Nanti saya sertakan link websitenya di deskripsi Nah teman-teman langsung saja masuk ke dalam Google Chrome seperti ini ya Nah nanti alamat websitenya saya sertakan di deskripsi Disini ada bundling Xiaomi 13T puas internet setahun dengan XL Axiata cuy Ini saya tidak promosi ini ya Karena memang dia ini ada bundling dengan Xiaomi 13T Kita coba kasih informasi buat teman-teman pengguna Xiaomi 13T ini Barangkali masih ada yang belum tahu gitu ya Nah ini takutnya bundling ini selesai di akhir tahun ini cuy Sekarang sudah di Desember nih ya Nah takutnya nanti awal tahun 2024 sudah tidak ada lagi Nah makanya teman-teman langsung saja di cek gitu ya Nah caranya gampang banget Teman-teman langsung saja ke sini ke website nya Nah disini kan ada nih belum punya device nya Nah cek disini ya ini kan harus beli Kalau sudah ada device nya ngapain harus kita klik ini gitu kan Nah langsung saja teman-teman disini Ambil gratis esim XL Nah langsung kesini cuy Langsung kita klik Nah kemudian disini teman-teman nanti akan suruh memasukkan beberapa data-data ya Ini lumayan loh kuota 60GB Ini dalam setahun cuy Jadi ya hitungannya per bulannya itu kurang lebih 5GB gitu ya Ini keren Nah disini ada 32 digit nomor EID ya teman-teman ya Nah ini caranya gampang banget lah Untuk apa Mencarinya nanti saya akan perlihatkan Kemudian sini ada nama lengkap Ya nama lengkap Kemudian ada email Kemudian ada nomor yang aktif cuy Emailnya email yang aktif loh ya Ingat jangan sampai pakai email yang bodong Karena nanti untuk scan barcode nya Dia itu nanti akan dikirim ke email Ya nomor telepon juga harus nomor telepon yang aktif Nah selanjutnya nanti teman-teman saya bukan robot Langsung lanjutkan cuy Gitu ya Nanti beberapa lama atau selang beberapa menit lah Nanti akan ada email Teman-teman ya disitu nanti akan langsung terperifikasi cuy Ingat ya Ini hanya untuk satu kali email Email dan juga nomor telepon Jadi jangan sampai salah Jangan sampai gunakan email yang orang lain tahu gitu ya Jadi gunakan email pribadi teman-teman Itu ini penting banget nih Karena nanti untuk scan barcode nya Itu akan dikirim ke email Oke teman-teman sekarang disini saya akan kasih tahu nih ya Bagaimana cara untuk mengetahui 32 digit nomor EID ini teman-teman ya Ini gampang banget Ini ada dua cara Yang pertama teman-teman bisa langsung saja lihat di dusbok nya teman-teman ya Nah di dusbok nya itu ada di paling bawah Yang saya tutupi jempol ya pakai jempol nih di area sebelah sini Itu cari disitu ada nomor EID nya Gitu ya nomor EID nya Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua teman-teman langsung masuk ke dalam pengaturan ya Langsung ke dalam setting Kemudian teman-teman disini cari kartu SIM dan jaringan seluler Nah ini Kemudian teman-teman langsung ke bagian kelola eSIM Nah langsung ke kelola eSIM Kemudian teman-teman disini ke pengaturan Nah disini ada lihat EID perangkat cuy Ini tinggal teman-teman klik nanti akan langsung muncul EID nya Nah nanti tinggal di copy paste kan ke sini ya Ke website nya nih Nah langsung di copy paste kan ke sini gitu cuy ya Nah kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah dapet tuh ya sudah dimasukkan sudah daftar gitu ya Nanti akan ada dikirim Barcode Nah teman-teman langsung masuk lagi ke sini Kemudian kelola eSIM Tambahkan eSIM Nah nanti langsung di scan barcode nya gitu ya Nah nanti dia akan langsung otomatis nyala ya sinyalnya nih teman-teman Sinyal eSIM nya Tapi belum aktif ya karena perlu diaktifasi seperti biasa dengan menggunakan NIK dan KK cuy Dikirim ke 4x4 ya teman-teman gitu 4x4 nya ke XL gitu ya Nah nanti akan langsung diproses dan langsung aktif Nah nanti itu langsung bisa dipakai cuy dan langsung nanti kita bisa claim bonus 60 GB nya dalam yang setahun itu ya Ini keren banget Nah disini saya sudah aktif cuy Disini saya sudah aktif nih XL Aksiata ya ESIM sudah aktif Sudah jalan gitu ya sudah bisa digunakan dan sudah saya beli paket bundling nya Gitu cuy ya Ini caranya gampang banget lah gitu yang sudah saya tadi jelaskan gitu ya Oke mumpung disini masih bisa ya masih bisa kita ambil bonusnya bundling nya Ini gak tau saya juga nih informasinya apakah sampai akhir tahun ini Desember ini Atau nanti di awal tahun akan ada lagi saya gak tau cuy Makanya disini teman-teman langsung aja yang belum tau ya Yang belum tau nih kalau yang sudah tau dan sudah pakai ya senyumin aja cuy gitu ya Oke disini caranya gampang banget Yang pasti teman-teman nanti langsung saja masuk ke dalam websitenya nanti saya sertakan di deskripsi Oke seperti ini kalau awalnya kan seperti ini ya Nah websitenya seperti ini Nah teman-teman langsung saja disini Ambil ESIM Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan Masukkan nomor EID nya 32 digit Nama lengkap emailnya harus email yang aktif Nomor telepon juga nomor telepon yang aktif Kemudian nanti lanjut cuy Nah selanjutnya nanti disitu akan ada notifikasi ke email Gitu ya Nanti berisikan selamat Anda berhasil mengklaim bundling atau apalah Nanti sekaligus dengan barcode nya Disini mohon maaf saya gak bisa perlihatkan ya Karena itu privacy teman-teman Jadi seperti itu aja pokoknya email nya harus email yang aktif Biar nanti langsung teman-teman bisa di scan barcode nya Di aktifkan ya Dengan cara yang tadi Nah pas awal mungkin disini untuk gunakan ESIM nya masih mati ya Nah nanti ini aktifin dulu nih Ini aktifin dulu baru nanti ini Kelola ESIM itu akan kebuka Kelola ESIM kebuka Kemudian tinggal tambahkan ESIM Tinggal scan barcode Jebret Nanti langsung akan muncul sinyal Dan langsung aktifasi cuy Ini keren banget ya Seperti itu teman-teman ya Dan disini saya sudah beli paketnya ya Paket XL nya cuy Ini keren sih ya Oke sekarang disini mungkin terakhir saya akan coba tes kecepatan ESIM nya ya Kita coba tes berapa cepat sih ESIM gitu ya teman-teman Oke disini saya akan coba masuk dulu ke websitenya Nah oke guys disini saya sudah masuk ke dalam aplikasi ini nih ya Disini mungkin saya akan gunakan ini aja ya Mode desktop biar kelihatan nanti Nah kita coba tes speed disini Dan disini saya sudah menggunakan ESIM nya ya Data seluler hidup teman-teman seperti ini Cuman disini masih 4G cuy Masih 4G ya Masih belum ada sinyal 5G Ah sayang sekali guys ya Nah langsung aja disini kita coba tes Kita coba go teman-teman ya Nah disini kedeteksinya servernya di reply net cuy Langsung aja kita coba go Kita coba lihat berapa kecepatannya teman-teman disini Ini menggunakan ESIM ya Oke sedang melakukan koneksi Kita coba lihat Ini blokir aja Oke pingnya disini di 40 Wow lihat guys Lihat guys ESIM kecepatannya nyampe di 60 Oke ini ada notifikasi Ah sampai 75 Mbps guys Wih lihat Oh 81 Mbps Mantap ya Dan disini kita coba lihat untuk uploadnya Memang uploadnya disini sedikit lebih lama cuy Perbandingannya cukup jauh ya Uploadnya mungkin disini di berapa nih Kita coba lihat ya Nah cuman di 13 MB aja 13 MB aja ya Ini keren sih Ini ESIM kecepatannya bisa nyampe 81 Mbps cuy Ini pastinya cepat banget ya ESIM ya Ini saya pake ESIM Gak pake SIM card yang fisik cuy Mantap ya Dan disini saya pake paket yang bundling yang 60 GB nya cuy Ini keren Keren banget sumpah Mantep lah Ya Oke Seperti itu temen temen ya Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi penting Buat temen temen pengguna Xiaomi 13T Jadi jangan sampai gak di claim Sayang banget Kalau gak di claim temen temen ya Untuk gratis ESIM nya Itu di website resminya temen temen Jadi pastikan disini temen temen Di claim ya Seperti itu Oke Itu aja temen temen Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke